Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit. Ini atas permintaan beberapa member Abiasa Nusantara Majapahit yang ingin saya ini menjabarkan tentang puasa mutih. Puasa mutih itu dilakukan dengan makan hanya nasi putih dan minumnya hanya air putih. Makan hanya nasi putih dan minum air putih itu dalam video-video saya yang lama sudah saya jelaskan untuk yang sedang latihan, yang pertama kali belajar puasa mutih itu silahkan Anda makan dan minum ketika Anda benar-benar merasa lapar dan benar-benar merasa haus. Jangan sampai ketika Anda belum siap secara spiritual sehingga struktur tubuh Anda ini bisa berubah menjadi siap itu, nanti Anda kena penyakit emah dan kena dehidrasi. Oleh karena itulah, makanlah kapanpun dan minumlah kapanpun ketika Anda benar-benar lapar dan benar-benar haus, tetapi makannya itu hanya dengan nasi putih dan minumnya hanya dengan air putih. Ini sudah lebih baik daripada misalnya Anda puasa benar-benar tidak makan, tetapi makannya itu nanti pada saat tidak puasa itu terus diobral dengan sate, gulai, rawon, es jus, susu wanget, soda gembira, begitu itu. Menjadi tidak pas terhadap hal yang terkait dengan puasa. Karena puasa itu utamanya itu adalah pengendalian nafsu. Lapar dan haus itu bukan nafsu. Saya sudah mengungkapkan dalam video-video saya sebelumnya ya. Lapar dan haus itu adalah kebutuhan. Jadi, kalau Anda lapar dan haus, tubuh Anda butuh untuk makan dan minum, silakan Anda makan dan minum. Itu kalau spiritualitas Anda belum mumpuni. Nantinya kalau sudah mumpuni, Anda akan kuat. Satu hari penuh, tidak makan dan minum. Nah, tetapi, makan dan minumnya tadi yang merupakan kebutuhan tadi, kendalikanlah nafsunya. Nafsu apa? Makan yang enak dan minum yang enak. Oleh karena itulah, nafsu yang dikendalikan itu dengan makan nasi putih dan minum air putih saja. Yang dikendalikan benar-benar nafsu. Puasa yang misalnya tidak seperti tadi yang terus kemudian makan yang diobral tadi pada saat berbuka puasa. Wah, sate. Susu, soda gembira. Mana nafsu yang dikendalikannya? Tidak seperti itu. Kalau mau mengendalikan nafsu, ya kendalikanlah keinginan-keinginan untuk makan enak dan minum enaknya itu. Caranya, ya dengan makan hanya nasi putih dan minum hanya air putih. Leluhur kita sudah demikian cerdik dan cerdas menetapkan bahan makanan yang diterapkan untuk puasa mutih ini ya. Karena jika di-loss, jika tidak diatur, ketika puasa itu ya, ketika puasa itu Anda harus makan apa, jika tidak diatur, bisa fatal akibatnya. Ini seperti almarhum neneknya istri saya yang melakukan puasa Senin-Kamis. Karena beliau senang dengan rambutan, akhirnya setiap berbuka dan sahur selalu makan rambutan. Dampaknya apa? Asam lambungnya kampuh. Dan ketika asam lambungnya kampuh itu, beliau sesak, sudah dibawa ke rumah sakit, dalam perjalanan tidak tertolong lagi, beliau meninggal akhirnya. Ketika orang ditetapkan makan ketika puasa itu hanya dengan nasi putih dan minum air putih, tentunya orang tidak akan boleh makan rambutan seperti kasusnya neneknya istri saya ini tadi. Nasi putih itu karbohidrat, air putih itu mineral, itu sudah cukup menyehatkan tubuh. Dan itu adalah kecerdikan dari para leluhur kita. Tidak ada di belahan dunia manapun tentang puasa mutih yang saya lihat ya. Puasa-puasa yang dilakukan, tidak ada identifikasi mengenai apa yang boleh dimakan dan tidak. Yang ada, puasanya tidak makan sampai sekian jam begitu saja. Soal makan apa, tidak diurusi. Berbeda dengan leluhur kita. Material makannya diurusi. Kembali pada masalah puasa, ketika Anda sudah berlatih tadi untuk makan nasi putih dan minum air putih, maka Anda bisa menerapkan puasa dengan sebenar-benarnya untuk tidak makan selama 23 jam. Bagi yang masih belajar, hanya untuk bisa makan nasi putih dan minum air putih ini saja, itu bisa memberatkan. Beberapa orang yang datang kepada saya itu rasanya nek, pengen mutah, tidak enak, sampai seperti itu. Tapi entah kenapa kalau saya itu justru menikmati nasi itu, wah rasanya luar biasa. Hanya nasi putih, rasanya luar biasa. Ketika kita melakukan puasa mutih itu, hanya minum air putih itu, rasanya luar biasa, menyenangkan sekali. Itu dampak dari puasa mutih itu, kalau bagi saya seperti itu. Jadi saya kurang tahu kenapa kalau sampai orang itu jadi nek, gak bisa makan nasi putih itu tadi. Ya itulah spiritualitas itu berpengaruh ya. Aturan puasa mutih itu, pada saat jam 6 sore, orang silahkan makan. Dan makannya nasi putih dan minum air putih. Setelah jam 7 malam, orang sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Tidak boleh ngopi, tidak boleh ngerokok juga. Setelah jam 6 sore itu tadi. Terus tidak makan sampai jam 6 sore besoknya. Baru kemudian jam 6 sore besoknya itu makan nasi putih lagi. Satu kepal dan minum air putih lagi satu gelas. Itu saja tentang aturan puasa mutih. Biasanya, orang Jawa menerapkan puasa mutih ini untuk puasa apit peton. Puasa apit peton itu dilakukan sehari sebelum peton kelahirannya dan sehari setelah peton kelahirannya. Misalnya, kalau lahirnya itu Kamis Pahing begitu ya. Sehari sebelumnya, Rabu legi itu orang sudah mulai puasa. Kamis Pahing dia juga puasa. Sehari setelahnya, Jumat pun dia masih puasa. Dan setelah Jumat pun selesai, sudah puasanya selesai. Nah, bagi yang mengaktifkan sedulur Papat Timo Pancar untuk puasa mutih ini dengan puasa apit peton. Pada saat hari ketiga penutupan itu, dia bisa membuat sajen berupa bubur lima macam. Bubur lima macam ini, yang di sisi timur berwarna putih, dari beras biasa begitu, yang di sisi selatan berwarna merah, dari beras biasa yang diberi gula merah. Yang di sisi barat berwarna kuning, dari beras yang dicampur dengan kunir atau kunyit. Yang di sisi utara berwarna hitam, itu dari ketan hitam ya, beras hitam. Terus kemudian yang di tengah-tengahnya, itu bubur warna merah, yang dari gula merah tadi. Lalu di tengah-tengahnya diberi bubur warna putih, yang polosan, hanya beras saja. Itu ditaruh di piring dan diletakkan dalam posisi-posisi seperti itu. Untuk mengaktifkan sedulur papat lima pancer itu tadi. Dan itu dilaksanakan sampai lima kali weton. Nantinya baru akan terasa dampak kehadiran sedulur papat lima pancer itu tadi. Silahkan Anda yang ingin mencoba untuk melakukan puasa mutih, bagi para spiritualis di Jawa, yang perlu dilakukan untuk olah spiritual itu, selain laku batin untuk selalu berbuat yang menghindari perbuatan tercelah, mengurangi makan, mengurangi tidur, juga laku prihatin dengan melakukan puasa ini tadi. Itu yang dilakukan oleh para spiritualis di Jawa, laku batin dan laku prihatin itu tadi. Demikian kira-kira penjelasan saya mengenai tata cara puasa mutih. Bagi teman-teman yang ingin melaksanakan, silakan selamat melaksanakan puasa mutih. Akan ada dampak yang luar biasa ketika Anda melaksanakan puasa mutih ini. Nah, pada saat COVID dulu, ketika perekonomian kita ini menjadi sulit, saya pernah menyarankan teman-teman itu untuk melakukan puasa mutih. Jadi, misalnya saja Anda seminggu itu hanya punya uang 70 ribu, anggap saja lah, di mana biasanya sehari Anda beli lauk 10 ribu, kali 7 hari sudah habis begitu. Dengan melakukan puasa mutih, Anda kan nggak perlu beli lauk. Jadi, Anda bisa ngirit kan. Jadi, kalau Anda tertekan perekonomian, sekalian tirakat saja dengan puasa mutih. dampaknya, selain Anda ini menekan apa itu, pengeluaran untuk bisa lebih berhemat, yang seharusnya 70 ribu itu cukup bisa makan seminggu, karena itu beli lauk, karena hanya makannya nasi sekepal, 70 ribu itu bisa cukup sampai satu bulan nantinya, hanya beli beras dan air putih yang pakai galonan, misalkan begitu saja. Itu contoh saja, gampang-gampangan lah, untuk teman-teman yang dulu pada saat COVID ini tertekan perekonomiannya. Saya hanya menyemangati agar jangan putus asa. Banyak orang yang sampai putus asa, sampai stres, sampai gantung diri, tidak usah lah. Justru malah dengan adanya kondisi yang tertekan terhadap perekonomian itu, bisa meningkatkan spiritualitas kita melalui kegiatan laku prihatin dengan puasa mutih itu tadi. Sudah perekonomian Anda menjadi lebih aman, waktunya menjadi lebih lama, spiritualitas Anda menjadi lebih meningkat. dan ketika spiritualitas itu meningkat, Gusti, Mboten Sari, Tuhan ini tidak tidur. Pasti Tuhan akan memberikan balasan yang cukup bagus bagi Anda agar Anda bisa bangkit perekonomiannya, agar Anda bisa menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan lebih baik, dengan lebih bahagia, dengan lebih sejahtera, dengan lebih makmur. Begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda semua tetap bersemangat melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu. Rahayu, mulia aning jagat. Selamat menikmati.